Mengapa sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia berbeda dengan negara Malaysia, di Inggris, atau negara-negara lainnya? Memangnya ada berapa sistem hukum sih yang ada di dunia ini? Nah, kita akan membahas kedua topik tersebut di dalam video kali ini. Sistem hukum yang ada di dunia ini sebenarnya ada banyak sekali. Namun, ada beberapa sistem hukum yang pada umumnya digunakan di dalam negara-negara. Ada berbagai macam alasan mengapa sistem hukum di suatu negara itu berbeda-beda. Ada yang memang negara itu memiliki sistem hukumnya sendiri, seperti misalnya hukum adat. Kemudian, ada juga yang karena alasan penerapan sistem kolonialisme di suatu negara. Dan ada banyak lagi alasan-alasan yang bisa kita temukan di dalam buku-buku para penulis-pulis hukum. Sistem hukum itu sebenarnya berbicara soal bagaimana prosedur penanganan hukum, bagaimana prosedur pembuatan hukumnya, atau pemberlakuan hukumnya, kemudian bagaimana prosedur penegakannya. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Berbicara soal substansi, maka sebenarnya kita sedang berbicara soal hakikat dari isi yang dikandungi di dalam suatu peraturan perundangan. Berbicara soal struktur hukum, maka kita akan berbicara soal tingkatan atau susunan hukumnya. Sementara itu, dari segi kultur hukum, itu berbicara soal bagian-bagian dari kultur dan pelaksanaan hukum, kemudian cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, dan bagaimana kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau malah menjauhi hukum. Menjawab pertanyaan di awal tadi, ada berapa sih sistem hukum yang ada di dunia ini? Nah, maka secara umum itu ada lima sistem hukum yang dikenal secara umum atau yang sering dibahas di dalam hukum. Yaitu yang pertama itu adalah civil law system, kemudian ada common law system, ada customary law system, dan yang keempat itu ada religious legal system, dan yang kelima itu adalah mixed legal system. Bahasan yang pertama yaitu adalah civil law system. Civil law system ini, jika kita artikan, yaitu adalah hukum yang mengatur persoalan sipil. Nah, hukum yang mengatur persoalan sipil ini, dia berbeda dengan hukum yang sifatnya publik. Jadi dapat kita bedakan antara privat dan publik. Nah, kemudian, ciri-ciri daripada civil law system ini, yang pertama dia terdapat adanya kodifikasi. Nah, kodifikasi itu artinya pembukuan hukum dalam suatu hukum dan undang dalam materi yang sama. Contohnya adalah pengaturan tentang hukum perdata itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian, hukum pidana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kemudian, ciri yang kedua yaitu bahwa hakim tidak terikat dengan presiden atau atau doktrin star dekisis. Nah, doktrin star dekisis ini yaitu salah satu teori yang dikenal dalam bidang hukum atau disebut juga dengan teori presiden yang berasal dari kalimat star dekisis Ednon Guetta Movera yang artinya adalah bahwa hakim itu berpegang pada apa yang telah diputuskan dan tidak mengganggu yang telah mapan. Nah, teori ini berlaku di negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon atau yang disebut sebagai Common Law System dan merupakan hukum yang berlaku umum. Nah, kemudian, ciri yang ketiga yaitu adalah sistem peradilannya bersifat inquisitorial. Nah, inquisitorial ini berarti bahwa dalam sistem itu hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Di dalam sifat inquisitorial ini, hakim aktif dalam menentukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha menggambarkan secara lengkap dari peristiwa yang dihadapi sejak awal. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu common law system. Nah, di dalam common law system ini yang berarti sistem hukum yang bersumber dari putusan perkara oleh hakim. Nah, ini berbeda dari civil law system. Kalau civil law system dia lebih kepada undang-undang, karena dia tidak berlaku presiden, maka dia akhirnya undang-undanglah yang menjadi patokan di dalam menegakkan hukum. Nah, sementara di dalam common law system, maka putusan hakimlah yang menjadi patokan di dalam menegakkan suatu hukum. Nah, ciri utama dari common law system ini, yaitu yang pertama itu tentu saja adanya jurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya. Nah, inilah yang membedakan antara civil law dengan common law. Ya, seperti yang sudah kita utarakan tadi, bahwa putusan hakim terdahululah yang menjadi rujukan hakim di dalam memutuskan suatu perkara di saat ini. Nah, kemudian ciri yang kedua itu adalah dianutnya doktrin stardegesis atau menggunakan sistem presiden. Jadi, menggunakan apa yang sudah diputuskan, dan tidak menggugat sesuatu hal yang sudah bapan. Kemudian, adanya adversary system dalam proses peradilan. Nah, adversary system ini itu sebenarnya mengandung prinsip-prinsip bahwa prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu sengketa antara kedua belah pihak. Nah, jadi seperti perlawanan. Kemudian, tujuan utama dari prosedur peradilan adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan timbulnya suatu kejahatan. Nah, kemudian, penggunaan cara pengajuan, sanggahan, atau pernyataan, dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya suatu keharusan, melainkan merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, kemudian, para pihak atau para pihak yang bersengketa memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Selanjutnya adalah customary law system. Customary law system ini sering juga disebut sebagai hukum adat. Nah, customary law system ini didasarkan pada pola perilaku atau kebiasaan yang telah diterima sebagai persyaratan hukum atau aturan perilaku. Nah, ciri utama daripada customary law system ini yaitu bahwa hukumnya itu tidak tertulis. Kemudian, putusannya itu atau hukumnya itu dikeluarkan atau diputuskan oleh yang namanya ketua adat. Kemudian, yang ketiga itu hukum ini diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ini sistem hukum ini hidup dan berkembang sebelum masa kolonial di Indonesia. setelah masuknya asing ke Indonesia maka mulai diperlakukan sistem hukum civil law oleh Belanda. Nah, baru kemudian setelah merdeka baru kemudian antara hukum adat itu tetap diakui oleh hukum Indonesia namun penggunaan yang dominan itu lebih kepada sistem hukum yang dibawa Belanda ke Indonesia. Berikutnya adalah religious legal system. Nah, religious legal system sebagaimana artinya yaitu bahwa sistem hukum ini bersandar kepada keagamaan. Nah, sistem sistem hukum ini bersumber dari teks atau tradisi dalam tradisi keagamaan tertentu. Misalnya agama Islam pada kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran Sunnah dan Al-Hadis kemudian begitu juga dengan agama-agama yang lain itu juga bersumber pada kitab suci agama masing-masing. Nah, berdasarkan hal itu maka ciri utama daripada religious legal system ini yaitu bahwa sistem hukumnya bersumber dari kitab suci agama masing-masing. Nah, kemudian yang sistem hukum yang terakhir yaitu adalah mixed legal system. Nah, mixed legal system ini yaitu sistem hukum campuran. nah, sebenarnya sangat sulit menemukan definisi dari mixed legal system ini. Namun, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa bahwa ciri-ciri dari mixed legal system ini yaitu adanya campuran elemen antara berbagai sistem hukum. Percampuran atau mixed legal system ini biasanya campuran antara dua atau lebih sistem hukum yang kita sebutkan tadi. Misalnya saja civil law dengan common law itu dijadikan satu. Kemudian ada juga religious law dengan common law. Kemudian ada juga civil law dan syariah law. Baca-baca. pada intinya adalah bahwa sistem ada dua sistem hukum dijadikan satu sehingga dia menjadi sistem hukum di dalam suatu negara. Berdasarkan itu, maka ciri utangannya yaitu adanya elemen-elemen yang dicampur di dalam penegakan hukum atau di dalam sistem hukum negara tersebut. Kemudian yang kedua baik hukum privat, hukum publik secara substansinya itu bercampur dan dapat dikenali oleh komunitas hukum. Kemudian ada juga cirinya itu yaitu bahwa pembagian struktur dari sistem hukum itu yang dicampurkan itu terbagi-bagi dengan sangat jelas. Nah, itulah tadi dia pembahasan kita mengenai mengapa sistem hukum itu berbeda-beda, cara penegakan hukum itu berbeda-beda di berbagai negara. Kemudian memangnya ada berapa sistem hukum yang ada di dunia ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah Indonesia ini menganut sistem hukum apa? Pada dasarnya karena dari tinjauan sejarahnya yaitu mengikuti hukum Belanda maka sebenarnya kita itu menganut civil law. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kita itu menganut sistem hukum campuran atau mixed legal system. karena di dalam sistem hukum kita itu ada hukum agama kemudian ada juga hukum adat dan civil law system. Jadi ada tiga sistem hukum. Namun yang paling dominan itu digunakan adalah civil law system. Nah, apabila dikatakan dia sebagai mixed legal system, nah, maka kan berarti berdasarkan ciri-ciri utama yang telah kita sebutkan tadi, maka seharusnya ada elemen-elemen yang bercampur di dalam penegakan hukum. Jadi, tidak menurut civil law. Nah, terus kemudian secara substansi juga dia harus bercampur, kemudian dapat dikenali oleh komunitas hukum dan strukturnya juga jelas. Nah, jadi, untuk Indonesia sebenarnya ada dua jawaban, yaitu yang pertama civil law system, yang kedua itu adalah mixed legal system. Demikianlah berbagi pengetahuan dasar-dasar hukum pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang sistem hukum yang ada di dunia. Semoga memiliki manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Saya Agit Yudhisumandi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.